Ini adalah salah satu footage dari tahun 1945 ketika tentara Uni Soviet melakukan parade dan membuang bendera, banner, dan panji-panji Nazi Jerman di hadapan pemimpin tertinggi Soviet, Joseph Stalin. Ini terjadi setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Era Stalin versus Hitler ini bisa dianggap sebagai salah satu era ketika propaganda dengan menggunakan model bendera, iklan banner, dan yang sejenisnya menjadi cukup populer dipakai untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Saking populer dan tersebar di mana-mana, model poster dan banner ini jadi tumpang tinggi dengan narasi seni ala Nazi. Is propaganda, as we understand it, not also a form of art? Demikian kata-kata Joseph Goebbels yang merupakan Menteri Propaganda Nazi. Hmm, di Indonesia jabatan Menteri Propaganda itu kayak Menteri Penerangan gitu nggak sih di era Orde Baru? Nah, perdebatan soal model kampanye masif dengan banner dan poster ini kini kembali ramai diperbincangkan lagi 76 tahun sejak aksi pasukan Soviet di video awal. Tepatnya di Indonesia. Perbincangannya kali ini adalah tentang Baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Bisa dibilang Baliho Puan yang ada di mana-mana ini, yang walaupun mungkin nggak se-artsi poster-poster Nazi, memang membuat masyarakat curiga. Hmm, apakah ini jadi bentuk lain dari propaganda? Tujuannya tentu saja adalah terkait kepentingan politik Puan yang memang digadang-gadang akan menjadi salah satu kandidat, entah itu Capres maupun Jawa Pres, yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Yang jadi pertanyaan pula adalah, sekalipun Baliho-nya ada di mana-mana, nyatanya strategi ini tak juga meningkatkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani lho. Buktinya, dalam rilis survei Indostrategic pada beberapa hari lalu, tingkat popularitas Puan masih berada di bawah toko lain, macam AHY dan Ritwan Kamil. Popularitas Puan hanya 60,8 persen, bandingkan dengan AHY yang 75,7 persen dan Ritwan Kamil dengan 64,3 persen. Ini baru popularitas lho ya, belum soal elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Pasalnya, elektabilitas Puan hanya ada di angka 0,6 persen, bandingkan dengan toko lain dari PDIP, Ganjar Pranowo misalnya, yang meraih 8,1 persen. Nama Ganjar memang jadi yang disukai publik untuk menjadi penerus Presiden Jokowi dari PDIP. Tentu fenomena ini menimbulkan pertanyaan, bayar Baliho kan mahal, tapi hasil yang diraih nggak seberapa. Kalau mengandaikan PDIP dan Puan adalah aktor rasional, berarti bukan popularitas dan elektabilitas dong yang mereka cari. Lalu apa yang mereka kejar ya? Terus mengapa ya PDIP memilih Baliho ketimbang strategi kampanye di media sosial? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Rilis Indostrategik tadi sebetulnya menguatkan sikap pesimis berbagai pihak terkait seberapa efektif Baliho dalam meningkatkan popularitas maupun elektabilitas Puan. Namun, beberapa pengamat menilai bahwa efektivitas Baliho Puan memang tidak dapat dilihat saat ini karena efeknya baru terasa dalam 6 bulan ke depan. Apalagi pilpres juga masih 3 tahun mendatang, sehingga waktunya masih akan cukup lama untuk melihat hasil efek Baliho ini. Terkait ini, ada pernyataan menarik dari Direktur Institute for Security and Strategic Studies, Kairul Fahmi, yang mengibutkan bahwa pengaruh Baliho akan terasa pada uninformed voters, alias voters kudet atau kurang update. Ini adalah para pemilih yang dianggap gagap teknologi dan masih tradisional. Menurut Fahmi, pemilih paling kudet sekalipun akan cenderung menjatuhkan pilihannya pada calon yang dinilai punya keunikan dibanding calon lain. Makanya mematut diri di Baliho kemudian menjadi praktik yang lazim. Pernyataan Fahmi ini sesuai dengan tulisan Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly, ketika menjelaskan soal bias kognitif yang disebut dengan Availability Bias. Ini adalah bias yang membuat seseorang menggambarkan realitas berdasarkan informasi yang paling mudah diingatnya. Dobelli mencontohkan seringkali kita lebih takut pada serangan bom atau terorisme padahal kematian akibat kecelakaan lalu lintas dan kanker jauh lebih mungkin terjadi. Ketakutan berlebihan atas serangan bom terjadi karena berita tentangnya jauh lebih heboh daripada berita tentang kecelakaan lalu lintas maupun kanker. Nah, pada Baliho, Availability Bias menjadi faktor pembeda. Masalahnya berbeda dengan iklan digital yang memiliki tombol close. Pada Baliho, kita dipaksa untuk melihatnya. Yakin berani close Baliho Puan? Anyway, persoalan ini yang sekiranya telah salah dipahami oleh publik. Tebaran Baliho Puan saat ini pada dasarnya bukan ditujukan untuk memenangkan Pilpres 2024, melainkan sebagai strategi penetrasi wajah dan amapuan ke tengah publik. Dalam ilmu intelijen, strategi ini dapat disebut sebagai tahap infiltrasi. Dalam operasi penggalangan intelijen, umumnya melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap infiltrasi, intensifikasi atau eksploitasi, dan diakhiri tahap evaluasi atau konsolidasi. Di sisi lain, dalam strategi marketing ada yang disebut sebagai top of mind awareness alias konsep TOMA. Ini adalah konsep consumer behavior yang menjadi cara bagaimana brand diurut-urutkan dalam benak konsumen. Yang paling penting dari konsep ini adalah membuat masyarakat mengingat brand atau dalam kasus Puan, sosok politik tertentu. Persoalan positif atau negatif menjadi urusan belakangan. Yang penting ada brand awareness dulu. Ini sebenarnya juga terjadi pada Nazi. Sejak tahun 1919, Hitler misalnya telah mengupayakan berdirinya Valkiser Beubachter, yang menjadi koran propaganda Nazi. Namun butuh 14 tahun kemudian baru propaganda yang dilakukan itu berhasil membawanya menjadi penguasa Jerman. So, it takes time. Kemudian, terkait kategorisasi pemilih, Nyimaz Latifah dalam tulisannya peran marketing dalam dunia politik, menyebutkan ada empat tipe pemilih di Indonesia. Yakni pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, dan pemilih skeptis. Menurutnya, pemilih tradisional merupakan pemilih mayoritas di Indonesia. Kelompok pemilih ini lebih mengutamakan kedekatan sosial budaya, nilai, asal-usul, paham, dan agama sebagai indikator untuk calon pemimpin dan partai politik. Biasanya, mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga lebih mudah dimobilisasi. Konteks ini menjelaskan mengapa popularitas di media masa dan media sosial kerap berbanding terbalik dengan hasil pemilu. Ini misalnya terlihat pada kasus Faldo Maldini, mantan politisi PAN yang menjadi juru bicara Prabowo Sandi di Pilpres 2019 ini jelas merupakan sosok yang begitu populer. Namun, secara mengejutkan, ia justru gagal masuk ke Senayan pada Pilep 2019. Salah satu faktor yang bisa menyebabkan kegagalannya adalah karena faktor pemilih tradisional ini yang tentu saja tidak tersentuh sosial media. Dengan demikian, jelas Bapak Puan memang mengejar brand awareness dari masyarakat. Selain itu, ini juga bisa saja menjadi bagian dari strategi intelijen partai untuk mengudarakan sosok Puan. Hmm, mungkin ini kali ya alasannya pakai kata-kata kepak sayap kebinekaan. Biar bisa mengudara. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Bakal berhasil nggak sih Baliho Puan ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah horizon yang berangkat dari tulisan indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.